Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, anak-anakku saya kelas 8 yang saya banggakan Apa kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian dan keluarga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia bersama saya Pak Dahuri Dalam acara CETAR, tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar Materi yang akan saya sampaikan adalah menjelaskan teks iklan Materi ini termasuk bab kedua dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 Tentunya kalian sudah dipinjami buku paket ya anak-anak Baiklah, ada 4 bahasan yang ingin saya sampaikan berkait dengan materi ini Yaitu, yang pertama pengertian dan tujuan teks iklan Yang kedua fungsi iklan Yang ketiga ciri-ciri iklan Dan yang keempat jenis-jenis teks iklan Anak-anakku yang berbahagia dan saya banggakan Coba kalian bisa melihat kompetensi dasar yang harus kalian ketahui Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari adalah 3.3 Yaitu, mengidentifikasi informasi, teks iklan, slogan, atau poster Dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar Tujuan pembelajaran ini adalah Menjelaskan pengertian teks iklan Menjelaskan fungsi iklan Menjelaskan ciri-ciri iklan Menjelaskan jenis-jenis iklan Anak-anakku yang berbahagia dan saya banggakan Kalian tentunya Sudah banyak sekali Membaca atau mendengar kata iklan Iklan Coba kalian bisa lihat gambar-gambar berikut Di situ tertera Ada gambar sirup Ada gambar sabun Ada gambar sepedi Dan sebagainya Itu adalah contoh-contoh gambar iklan Anak-anakku yang saya banggakan Saya cintai Yang pertama Pak Darwi akan menjelaskan Pengertian dan tujuan teks iklan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Teks iklan Yaitu teks Yang berupa Berita pesanan Untuk apa Untuk mendorong Membujuk halayak ramai Agar tertarik pada barang dan jasa Yang ditawarkan Teknik iklan juga berarti Pemberitahuan kepada halayak Mengenai barang dan jasa Dijual dan dipasang melalui media masa Anak-anakku sesua kelas 8 yang saya banggakan Teknik iklan bertujuan untuk memperkenalkan Dan atau memberitahukan suatu produk baik barang dan jasa kepada masyarakat Guna menarik perhatian masyarakat untuk mengenali, membeli, hingga mengonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan Dengan demikian, teks iklan itu bersifat deskriptif atau memaparkan dan persuasif atau mengajak Anak-anakku yang saya banggakan Sesua kelas 8 Tingkat SMP Sekarang Coba kalian Lihat Fungsi iklan Tentunya Sesuatu itu tidak akan ada Jika tidak ada fungsinya Ada tiga fungsi iklan Yang pertama Sebagai sarana informasi Fungsi tersebut Menyampaikan produk baru Atau ciri-ciri produk yang diiklankan Dengan fungsi ini Masyarakat akan tahu produk apa Atau ciri dari produk yang diiklankan Anak-anakku kelas 8 yang berbahagia Saya banggakan Fungsi yang kedua Adalah persuasi Atau memengaruhi Fungsi ini Adalah Mengarahkan konsumen Untuk membeli produk yang diiklankan Dengan mempengaruhi Maka konsumen itu Diharapkan tertarik Akan produk tersebut Anak-anakku kelas 8 Fungsi yang ketiga Adalah Sebagai reminder Atau pengingat Iklan Mengingatkan konsumen Tentang produk tertentu Agar selalu menggunakan produk tersebut Itulah Itulah Tiga fungsi iklan Yang harus kalian ketahui Anak-anakku yang berbahagia Yang saya banggakan Dan saya cintai Ada pun ciri-ciri teks iklan Itu Bisa terangkum Sebagai berikut Yang pertama adalah Teks iklan bersifat informatif Dan komunikatif Yang kedua Teks iklan harus disusun Secara objektif Dan jujur Yang ketiga Teks iklan ditulis singkat Padat Jelas Dan mudah dipahami Yang keempat Teks iklan Tidak menyinggung Pihak lain Yang kelima Teks iklan Menarik perhatian Banyak orang Itulah Lima ciri Teks iklan Yang harus Kalian ketahui Anak-anakku Sesua kelas Delapan Tingkat SMP Yang saya banggakan Ciri-ciri tersebut Bisa Pak Dari Terangkan Sebagai berikut Teks iklan Bersifat informatif Artinya Bahwa Teks iklan itu Betul-betul Memberitahukan Sehingga Orang lain itu Akan tahu Bersifat komunikatif Artinya Teks iklan itu Mudah dipahami Oleh pihak Pendengar Atau Pelihat Atau yang Menyaksikan Teks iklan Harus objektif Dan jujur Artinya Di dalam iklan Tidak boleh Mengandung Rekayasa Anak-anak Tentu tahu Betapa bahayanya Jika Teks iklan Suatu obat Itu tidak objektif Atau tidak jujur Kandungan yang ada Dalam obat itu Bisa membahayakan Kesehatan Anak-anakku Sesat kelas 8 Yang saya Banggakan Teks iklan itu Singkat Padat dan jelas Artinya Tidak boleh Berdele-dele Teks iklan itu Singkat Karena Biaya Mengiklankan itu Tidaklah Murah Kemudian Tidak menyinggung Pihak lain Artinya Tidak menyinggung Produk Pihak lain Yang sejenis Teks iklan Menarik Perhatian Banyak orang Artinya Iklan tersebut Betul-betul Orang lain Banyak Yang melihatnya Dan Mendengarkannya Itulah Anak-anakku Pengertian Dan Ciri-ciri Teks iklan Nantikan segmen Berikutnya Kalian Akan Mengetahui Materi Dari Teks iklan Ini Bertemu Kembali Kita Masih Dalam Acara Cetar Tetap Di rumah Belajar Dengan Cerdas Dan Pintar Anak-anakku Sesua kelas Delapan Yang saya Banggakan Sekarang Pak Darwi Akan Menerangkan Tentang Jenis-jenis Teks iklan Coba Kalian Perhatikan Tayangan Berikut ini Ada Teks iklan Teks iklan Berdasarkan Sifatnya Tujuannya Dan Ruangnya Berdasarkan Sifatnya Ada Teks Iklan Niaga Ada Teks iklan Non Niaga Sekarang Coba Kalian Perhatikan Gambar Di sebelah Kiri Itu ada Gambar Dua mobil Itu Mengajak Untuk Menggunakan Sebuah produk Yaitu Produk Daihatsu Ini Tergolong Teks iklan Niaga Jadi Teks iklan Niaga Adalah Teks iklan Dibuat Untuk Memengaruhi Hal layak Umum Atau Warga Masyarakat Supaya Tertarik Untuk Memiliki Membeli Dan Menggunakan Produk Yang Di Iklankan Kemudian Yang Kedua Adalah Teks iklan Non Niaga Coba Kalian Lihat Pada Tayangan Gambar Tersebut Ayo Sekolah Ini Mengajak Orang Untuk Berbondong Menuntut Ilmu Pendidikan Lewat Jalur Sekolah Ini Termasuk Iklan Non Niaga Jadi Iklan Non Niaga Adalah Iklan Yang Digunakan Sebagai Iklan Layanan Masyarakat Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Menarik Perhatian Masyarakat Jadi Warga Masyarakat Mempunyai Rasa Simpati Atau Memberikan Dukungan Terhadap Aspek Yang Diiklankan Sudah Jelas Jelas ya Anak-anak Jadi Secara Sifat Saya Ulangi Ada Teks Iklan Niaga Dan Teks Iklan Non Niaga Sekarang Yang kedua Jelis iklan Berdasarkan Tujuannya Itu Ada Iklan Penawaran Atau Permintaan Yang kedua Ada Teks Iklan Pengumuman Teks Iklan Penawaran Atau Permintaan Coba Kalian Lihat Gambar Di sebelah Kiri Itu Ada Produk Indomie Sensasi Capek Hijau Itu Adalah Contoh Iklan Menawarkan Kalian Untuk Mengonsumsi Indomie Sensasi Capek Hijau Jadi Teks Iklan Penawaran Biasanya Berupa Iklan Niaga Penawaran Produk Barang Atau Jasa Agar Apa Agar Masyarakat Membeli Atau Mengonsumsi Sementara Itu Teks Iklan Produk Permintaan Berisi Permintaan Agar Orang Lain Mau Bekerja Sama Dengan Pemasang Iklan Sudah Sudah Jelas ya Anak-anakku Penjelasan Tentang Iklan Penawaran Atau Permintaan Ini adalah Contoh Iklan Permintaan Permintaan Apa Coba Kalian Bisa Menebak Sendiri Dari Gambar Itu Permintaan Lowongan Pekerjaan Sebagai Apa Sebagai Pramugari Garuda Indonesia Anak-anakku Sesua Kelas 8 Tingkat SMP Yang Saya Banggakan Ini Contoh Iklan Permintaan Yang Lain Coba Kalian Amati Disitu Ada Dibutuhkan Segera Berarti Ini Juga Iklan Permintaan Yang Kedua Adalah Teks Iklan Pengumuman Mungkin Kalian Melihat Kurang Jelas Gambar Itu Tetapi Sekilas Bisa Kalian Lihat Itu Ada Kata Menikah Berarti Ini Mengumumkan Jadi Teks Iklan Pengumuman Termasuk Iklan Non-Niaga Yang Memberitahukan Kepentingan Atau Penerangan Kepada Masyarakat Teks Iklan Ini Juga Berupa Pemberitahuan Tentang Suatu Peristiwa Seperti Kematian Kelahiran Pernikahan Atau Keberhasilan Seseorang Di Majalah Di Koran Kalian Mungkin Sering Membaca Turut Berduka Cita Itu Adalah Contoh Teks Iklan Pengumuman Kematian Anak 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 Sesua Kelas 8 Yang Saya Banggakan Sekarang Yang Ketiga Adalah Berdasarkan Ruang Iklan Ada Dua Yaitu Teks Iklan Baris Dan Teks Iklan Kolom Atau Disebut Display Teks Iklan Baris Adalah Iklan Singkat Terdiri Atas Beberapa Baris Dalam Sebuah Kolom Khusus Teks Iklan Ini Berisi Berbagai Penawaran Seperti Rumah Disewakan Atau Dikontrakan Rumah Dijual Lowongan Pekerjaan Penjualan Atau Pencarian Barang Bahkan Penawaran Jasa Kalau Kalian Ingin Ganti HP Juga Bisa Melihat Di Teks Iklan Baris Ini Di Surat Kabar Jumlah Ruang Yang Disediakan Pun Terbatas Oleh Karena Teks Ini Banyak Menggunakan Singkatan Untuk Menghemat Tempat Misalnya Kata Jalan Cukup Disingkat JL T Butuh Cukup Disingkat BTH Anak 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 Kelas 8 Yang Saya Banggakan Berikutnya Ini contoh Dulu Ini contoh Iklan Baris Meskipun Ditulis Menggunakan Banyak Singkatan Informasi Yang Dia Sehajikan Tetap Lengkap Dan Isinya Mudah Ditafsirkan Dijual Segera HP Sega Sell Kondisinya Bagus Dan Bergaransi Harganya 1, Juta Yang Bisa Dinegu Jika Kalian Butuh Bisa Menghubungi Nomor Yang Tertera Anak 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 Sesua Kelas 8 Yang Saya Banggakan Yang Kedua Adalah Teks Iklan Kolom Atau Display Teks Iklan Kolom Atau Display Terdiri Atas Ilustrasi Gambar Foto Atau Bagan Dan Kata-kata Teks Iklan Ini Dilihat Dari Ukurannya Lebih Besar Daripada Iklan Baris Bahkan Ada Yang Penuh Satu Halaman Untuk Apa Untuk Menarik Perhatian Pembaca Teks Iklan Kolom Berisi Penawaran Ajakan Dan Rayuan Untuk Membeli Produk Atau Barang Yang Ditewarkan Di Dalam Iklan Kolom Ada Juga Iklan Pribadi Atau Keluarga Yang Berisi Informasi Atau Pemberitahuan Kepada Masyarakat Misalnya Iklan Berita Pernikahan Berita Duka Atau Ucapan Terima Kasih Selain Itu Ada Iklan Layanan Masyarakat Yang Disampaikan Oleh Pemerintah Sudah Jelas ya Anak-anak Jangan Beranjak Dulu Tetap Di acara Cetar Belajar Di rumah Cerdas Cerdas Dan Pintar Berikutnya Nanti Kita Lanjutkan Anak-anakku Sesuai kelas 8 Yang Berbahagia Demikian Materi Iklan Yang Perlu Kalian Paham Untuk Lebih Memahamkan Materi Ini Saya Akan Menyampaikan Kembali Atau Menyampaikan Ulang Supaya Kalian Lebih Jelas Yang Pertama Kalian Sudah Jelas Tentang Pengertian Dan Tujuan Iklan Menurut Kamus Besar Iklan Berarti Berita Pesanan Tujuannya Juga Kalian Harus Tahu Yaitu Apa Memperkenalkan Atau Memberitahukan Suatu Produk Itu Pengertian Dan Tujuan Iklan Nanti Kalian Bisa Memahami Atau Membaca Sendiri Materi Pengertian Iklan Ini Kemudian Kalian Juga Harus Tahu Fungsi Iklan Ada Tiga Anak Jangan Lupa Yaitu Sebagai Sarana Informasi Sebagai Persuasi Untuk Mempengaruhi Dan Sebagai Reminder Atau Pengingat Kemudian Ciri Ciri Iklan Ada Berapa Anak Ada Lima Satu Bersifat Informatif Memberitahukan Komunikatif Mudah Diterima Objektif Berarti Apa Adanya Tanpa Rekayasa Jujur Tidak Mengelabui Orang Lain Kemudian Singkat Padat Jelas Dan Mudah Dipahami Itu Ciri Yang Ketiga Dari Teks Iklan Kemudian Tidak Menyinggung Pihak Lain Pihak Lain Terutama Pihak Lain Yang Memproduksi Barang Yang Sama Dengan Yang Diiklankan Antara Produk Sampu Yang Satu Dengan Yang Lain Tidak Boleh Saling Menjelekkan Yang Lainnya Kemudian Ciri Yang Kelima Adalah Menarik Banyak Perhatian Orang Apa Gunanya Sebuah Iklan Jika Orang Orang Itu Tidak Tertarik Anak Anakku Sesua Kelas Delapan Yang Berbahagia Kemudian Jenis-jenis Iklan Itu Ada Tiga Kategori Berdasarkan Sifatnya Tujuannya Dan Ruang Penampilan Iklan Berdasarkan Sifatnya Ada Iklan Niaga Dan Iklan Non Niaga Iklan Niaga Itu Tujuannya Hanya Untuk Berbisnis Atau Berdagang Kalian Lihat Tadi Ada Produk Mobil Daihatsu Tujuannya Apa Orang Yang Punya Duit Untuk Beralih Membeli Atau Menggunakan Mobil Produk Daihatsu Yang Kedua Iklan Non Niaga Iklan Non Niaga Ini Lebih Kepada Iklan Layanan Masyarakat Tujuannya Apa Untuk Menarik Perhatian Masyarakat Jadi Kalau ada Iklan Ayo Sekolah Itu Tujuannya Apa Menarik Supaya Masyarakat Berbondong Mendut Ilmu Ke Sekolah Kalau musim Sekarang Ada Iklan Layanan Masyarakat Kaitannya Dengan Corona Selalu Gunakan Masker Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Mengingatkan Masyarakat Menjaga Diri Supaya Tidak Kena Virus Corona Dengan Cara Apa Dengan Cara Menggunakan Masker Anak-anakku Kelas Delapan Yang Saya Banggakan Berdasarkan Tujuannya Ada Iklan Penawaran Ada Iklan Pengumuman Iklan Penawaran Atau Permintaan Biasanya Berupa Iklan Niaga Menawarkan Produk Barang Atau Jasa Sementara Itu Produk Permintaan Berisi Permintaan Agar Orang Mau Bekerja Sama Dengan Pemasang Iklan Gambar Tadi Bisa Kalian Lihat Menawarkan Makanan Indomie Sensasi Cabai Hijau Anak-anakku Kelas Delapan Yang Saya Banggakan Ini Contoh Iklan Permintaan Permintaan Untuk Menjadi Seorang Pramugari Garuda Indonesia Membuka Lowongan Untuk Kaum Wanita Menjadi Pramugari Kemudian Ini Juga Contoh Suatu Produk Atau Perusahaan Membutuhkan Tenaga Kerja Anak-anakku Yang Berbahagia Kemudian Ada Iklan Pengumuman Taks Iklan Pengumuman Termasuk Iklan Noniaga Tujuannya Apa Sekedar Memberitahukan Kepentingan Atau Penerang Kepada Masyarakat Kalau Kalian Pernah Menerima Undangan Pernikahan Dari Saudara Itu Adalah Salah Satu Contoh Teks Iklan Pengumuman Anak-anakku Kelas Delapan Yang Berbahagia Berdasarkan Ruangnya Kalian Tadi Sudah Mendengarkan Ada Dua Yaitu Teks Iklan Baris Dan Teks Iklan Kolom Atau Display Teks Iklan Baris Adalah Iklan Singkat Yang Terdiri Atas Beberapa Baris Dalam Sebuah Kolom Khusus Tag Iklan Ini Berupa Penawaran Seperti rumah Dijual Dikontrakkan Dijual Sepeda Motor Dijual HP Second Dan Sebagainya Kemudian Ini adalah Contoh Yang lain Dijual Segera HP Segasel Kondisinya Bagus Ini Contoh Iklan Baris Kemudian Iklan Kolom Atau Display Iklan Kolom Terdiri Atas Ilustrasi Bisa Gambar Foto Atau Bagian Dan Kata-kata Teks Iklan Ini Ukurannya Besar Melebihi Iklan Baris Bahkan Jika Teks Atau Iklan Ini Begitu Penting Kadang Ukurannya Satu Halaman Penuh Anak-anakku Yang Berbahagia Ini Contoh Teks Iklan Display Atau Kolom Apa Iklannya Anak-anak Yaitu Toto Tata Termurah Demikian Anak-anakku Yang Saya Banggakan Terima kasih Atas Kebersamaan Kita Saya Ingatkan Anak-anakku Untuk Selalu Menjaga Kesehatan Dengan Cara Apa Selalu Cuci Tangan Dengan Sabun Di Air Yang Mengalir Mengenakan Masker Jika Keluar Rumah Rajin Berolahraga Makan Makanan Berkisi Jaga Jarak Dengan Orang Lain Jangan Berkerumun Insya Allah Kalian Akan Terbibas Dari Penularan Virus Corona Jelas ya Anak-anakku Nantikan episode Berikutnya Tetap Semangat Belajar Dan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaga 1 5 1 2 1 2 2 3 5